Dua kata buat yang masih hilang, investasi di pasar modal itu harap. Waduh. Silahkan Ibu dulu. Kalau menurut aku, buka sih. Buka hati. Alhamdulillah, aku belajar bareng yuk. Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Vendriana. Konten kreator dan ibu dari dua anak. Assalamualaikum, aku Bang Anca. Konten kreator juga, bapak dua anak tapi beda anak. Dan aku adalah Halal Lifestyle Entusias. Hari ini kami akan menjawab pertanyaan seputar investasi syariah. Wah, apa ini? Oke, udah ada pertanyaan ya, Bubi? Takut. Jadi ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang-orang mengenai investasi syariah. Kita buka. Oke, menarik. Satu, dua, tiga. Pertanyaan pertama. Wah, investasi syariah adalah... Investasi syariah adalah... Silahkan dibubuh dulu deh. Oke, ini menurut aku ya. Investasi syariah itu, investasi yang kita lakukan tidak bertentangan sama prinsip-prinsip syariah Islam. Dan kita bisa ngelakuin investasi syariah ini di pasar modal syariah. Kalau menurut Bang Anca gimana? Oke, jadi menurut aku, investasi syariah itu adalah investasi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan. Tapi juga tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan sesuai dengan para ulama. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua, Bu. Siapa yang mau? Buka. Bang Anca dari kan? Eh, aku tadi. Wah, aku tadi. Silahkan, monggo-monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Investasi syariah ada apa aja? Oke, aku duluan ya jawab ya. Boleh Bang, boleh Bang. Jadi, sepengetahuan aku, investasi syariah ini ada apa aja? Ada banyak sih, Bu. Ada investasi dari sektor keuangan, dan juga ada investasi di sektor real. Kalau untuk sektor keuangan itu ada namanya saham syariah, ada reksadana, dan ada juga ETF syariah, Bu. Nah, Ibu udah pakai yang mana nih? Oke Bang, kalau aku aku nambahin dikit ya. Ya, boleh, silahkan. Nah, itu ada juga eba syariah, atau efek beragun aset syariah. Nah, jadi kan sekarang ini banyak banget, Bang, opsi untuk investasi syariah. Nah, itu tuh kita bisa menyesuaikan dengan tujuan keuangan kita, dan profil resiko kita kayak apa. Nah, terus Bang, kita juga bisa nih kombinasiin investasi yang kita punya. Misalkan, sebagian dana ini mau kita investasiin di saham syariah. Terus, sebagian lagi kita mau pakai instrumen lain, Bang. Misalnya kayak sukuk, atau reksadana syariah. Oh iya, ada oblikasi suku ya, syariah ya. Iya, Bang. Bener, bener, bener. Lagi kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, Bang. Bilihan aku deh, Bu. Oke. Satu, dua, tiga. Pertanyaannya makin deg-degan asli ini ya. Aduh, deg-degan banget jawabnya. Iya, karena kita masih belajar ya, Bang. Iya, karena kita masih belajar, tapi pengen sering ke teman-teman nih. Iya, semangat-sangat. Waduh, baca, Bu. Oke. Aduh, ini investasi saham halal atau haram. Ini pertanyaan paling sering banget datang dari follower aku dari DM ya. Mungkin aku bisa jawab di sini ya. Nah, aku jawab dulu nih, Bu. Jadi, investasi saham itu halal jika sesuai dengan syariah dan prinsip Islam. Sudah ada fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 yang mengatur hal tersebut. Selain itu, Bu, banyak fatwa pendukung lainnya. Jadi, kita tuh sebagai muslim jangan khawatir untuk investasi di pasar modal syariah. Oke, aku setuju banget sih, Bang. Karena yang pertama tuh kita lihat dulu nih, investasinya halal apa enggak. Betul. Dan ada juga sumber-sumber yang kredibel. Misalnya kayak saham syariah. Kita lihat nih, mereka ada enggak nih di daftar aspek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Gitu, Bang. Nah, ini pertanyaan terakhir. Aku offer ke Ibu Ubi. Silakan, Bu. Buka, Bu. Boleh. Apa ini pertanyaan terakhirnya? Kalau itu pendorong price, boleh gak sih? Boleh, Bang. Oke, apa sih, Bang? Oh, dan pertanyaan terakhir adalah investasi saham syariah. Caranya? Ayo, Bu. Gimana caranya, Bu? Kalau aku sih, pertama ya, untuk berinvestasi mau apa? Apapun ya, Bang. Ya, siapapun. Kita harus kepo. Kepoknya kayak gimana sih? Oh, informasinya. Kayak apa kita pahamin. Dan dengan referensi yang valid juga. Gampangnya nih, misalnya untuk investasi syariah. Kita cari taunya di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau misalnya kita udah paham, udah kenal. Jadi kita tuh tahu, Bang. Selain itu tuh langkah apa yang harus ditempuh gitu. Misalkan kita buka rekening di perusahaan sekuritas. Terus, kita juga kenal nih produknya apa aja. Risikonya apa aja. Dan juga hak dan kewajibannya tuh apa gitu. Intinya ya, Bang. Jangan asal ikut-ikutan. Atau FOMO gitu. Oh iya, apalagi kalau kita belajar investasi syariah ya. Kita awal-awal pasti akan FOMO, Bu. Suka ikutan pendapat orang. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar investasi syariah. Saran aku, pantau investasi syariah kalian. Dan caranya, kalian bisa cek di aplikasi IDX Mobile. Oke, untuk teman-teman sendiri, nggak perlu khawatir sih untuk investasi saham syariah. Karena saham syariah sendiri sudah diawasi oleh OJK, diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia, KPI, dan KSI. Jadi ya, Bang, kalau emang kita nih mau belajar investasi syariah, kita tuh nggak bisa kayak yang... Langsung jadi. Nggak bisa, nggak bisa. Emang butuh waktu. Butuh waktu, harus sabar, belajar, dan kemudian kita harus banyak belajar dengan ahlinya. Bener. Bukan hanya ahli syariah juga ya. Kita harus belajar dengan para ulama, dan kemudian harus membaca fatwa-fatwa MUI-nya, supaya kita nggak mas leading. Oke, Bang, ini aku lihat Alhamdulillah pertanyaan. Sudah habis, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini bener-bener. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga video ini bisa ngebantu menjawab pertanyaan teman-teman seputar investasi syariah ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang hari ini menyaksikan video Investory. Jangan lupa like, komen, dan share. Sehingga informasi hari ini bisa tersebar dan bisa memberikan banyak manfaat untuk teman-teman semua. Amin. Amin, amin, amin. Jangan lupa, Aku Investor Saham. Terima kasih. 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 Terima kasih.